Terkuaknya penganiayaan yang dialami oleh seorang bocah di Kutai Ketanegara membuat keluarga menutup diri. Polisi mulai menyelidiki kedua orang tua serta beberapa warga yang mengetahui penganiayaan ini. Rumah kontrakan ST ini tertutup rapat sejak minggu sore. Di rumah inilah Nur Aida, korban penganiayaan ibu kandungnya sendiri, tinggal bersama bapak dan ibu tirinya. Sejak ST berpisah dengan ibu kandung Nur, ayah dua anak itu tinggal di desa Rempanga, kecamatan Loa Kulu, Kutai Ketanegara, Kalimantan Timur. Terkuaknya kasus penganiayaan yang dialami bocah kelas 2 SD itu mengejutkan teman sekolah Nur Aida. Tiap hari, Nur selalu diantar ibu tirinya ke sekolah menggunakan sepeda motor. Guru dan teman-teman Nur sempat menduga siswa SD Negeri 004 itu lumpuh akibat gizi buruk akut. Bahkan kepala sekolah pernah melihat Nur menjelit kesakitan. Penganiayaan terhadap Nur Aida ini terungkap setelah paman Nur membawa sang bocah ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan, dokter menemukan tulang dada dan kaki Nur patah sejak lama, sehingga menimbulkan benjolan. Terkait dugaan penganiayaan, polisi akan mengenakan pasal KDRT jika hasil penyelidikan membuktikan adanya penganiayaan terhadap Nur Aida. Apa penyebab daripada yang bersangkutan seperti itu? Apakah benar akibat penganiayaan dilakukan oleh orang tuanya atau memang sudah ada cacat sebelum-sebelumnya? Ironis, pelaku kekerasan pada anak cenderung banyak dilakukan oleh pihak yang seharusnya melindungi anak-anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak pencatat sepanjang tahun 2011 telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini meningkat hampir 100 kasus daripada tahun 2010 yang mencapai 2.413 kasus. Suriatman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur